Tanggal 25 November tempoh hari aku sempat berkunjung ke kota Palembang Sebenernya rumahku tuh kan jauh ya dari pusat kota Jadi harus naik mobil dulu nih ke deket pusat kota Kalau orang deket rumahku sih nyebut ini mobil uluan ya Ini salah satu alternatif untuk kami yang tinggal di daerah perdesaan Kalau mau ke pusat kota salah satunya pake alternatif mobil uluan ini Aku berangkat pagi banget sekitar jam setengah tujuh Karena mobil bus yang harus aku tumpangi itu berangkat jam tujuh Kebiasaan orang Indonesia gitu kan Gak mepet deadline gak keren cuy Ongkosnya 7 ribu durasi perjalanan ke pusat kota sekitar 20 menit Begitu sampai di depan loket busnya bener aja Bus aku tuh hampir berangkat dan aku hampir ditinggal Kalau telat semenit aja aku tuh udah ditinggal bus Alhasil aku gak sempat bikin footage tiketnya Aku gak sempat bikin footage loketnya Pagi-pagi jam setengah tujuh aku udah dibuat lari-lari ngejer bus Ini kondisi di dalam bus Memang agak gelap karena kiri-kanannya tuh ditutup pake tirai gitu Dan ini aku hitung-hitung ada 40 seats atau 40 bangku kurang lebih Aku duduk di seat number 29 dan 30 Di tengah-tengah perjalanan tuh bakal banyak banget tukang asongan gitu yang masuk untuk berdagang Ini salah satunya ada yang jual taus bedang Total perjalanan dari kota Tanjung Enem ke kota Palembang itu kurang lebih 5 jam Jadi aku harus gunakan waktunya untuk tidur semaksimal mungkin Kalian tau kan kalau kota Palembang itu adalah kota tertua di Indonesia Kalau jaman dulu sih orang nyebutnya itu Kerajaan Sriwijaya Kalian pernah denger kan? Waktu sekolah kalian pasti pernah belajar kan? Salah satu ikon kota Palembang itu adalah jembatan Ampera Ini jembatan kebanggaan orang Palembang Tentu saja satu Indonesia pun tahu tentang jembatan ini Ide pembangunan jembatan Ampera itu udah ada sejak jaman kolonial Belanda di tahun 1906 Dengan tujuan untuk menghubungkan bagian ulu dan ilir kota Palembang Yang terpisah oleh sungai Musi Jembatan ini memiliki panjang sekitar 1117 meter Dan menjadi satu-satunya jembatan di Indonesia yang bersebelahan dengan rute LRT kayak gini Mari kita buka episode welcome back Palembang dengan mencari kuliner di pasar 16 Ini di depan mataku udah ada pasar 16 nya ya tinggal jalan beberapa menit lagi Dan destinasi pertama aku kasih nama itu Pempe Kejujuran Karena apa nanti kalian lihat sendiri ya kenapa harus kejujuran di sana Konsep jualan pempek yang unik banget Ambil sendiri, hitung sendiri Bayarnya harus pake kejujuran ya Ambil 10 harus bayar 10 dong Varian pempeknya lengkap banget Ini aku sebutin ya Ada pempek telok, ada pempek lenjer Ada an bulet, ada an tahu Kulit, ada otak-otak Ada pempek tunu, pempek kapal selam Pempek lenjer yang gede Sampai seset napas Aku coba yang ada an tahu dulu Tahunya lembut, pempek adaannya gak amis Dan agak sedikit berminyak Adaan buletnya juga juara banget Aku gak tau dia pake ikan apa ya Ini udah gak amis aja aku udah seneng gitu Dan untuk harga seribuan ini good job banget Aku liat ibu-ibu disini tuh mesen banyak banget ya 30 ribu, bahkan ada 50 ribu dong sekali mesen Cukonya cair, ada rasa manisnya Ada rasa pahitnya dikit dan gak pedes Otak-otak aku ambil 2 biji Aku kurang suka sensasinya karena pas dimakan lengket di langit-langit mulut gitu Dan pake cukonya agak kurang cocok ya Mungkin pake sambal atau saus sambal Satu-satunya pempek yang aku ambil 3 atau lebih itu pempek adaan tahu Karena ini enak banget Aku ngabisin 8 pempek disini Dan masih belum kenyang Sekarang aku otw mau ke lokasi mie ayam pangsit legendaris di deket sini Katanya restaurant ini tuh udah jualan sejak tahun 90an Faktanya lagi, emak-emak zaman sekarang tuh pas mudanya makan disini Dan favorit banget emang dari dulu Aku order mie ayam pangsit dengan es jeruk kena harga 33 ribu termasuk pajak restaurant 10% Tergiur banget liat kuah pangsitnya kayak sebening kaca dan itu harum Dalamnya tuh kayak gini daging ayam isinya Aku mau cicik kuahnya dulu Bismillahirrahmanirrahim payo majo Kuahnya seger banget Aku mau coba dulu di ayam versi originalnya ya Ini gak aku racik sama sekali Rasa bumbunya itu gak yang peliket mahteh gitu Dan ini agak sedikit asin sih Aku mau racik kuah pangsitnya dulu Aku kasih kecap asin Sambalnya ini lumayan pedas Jadi pake dikit aja Dan tambahin lada Warnanya merah banget dong Kayak lipstick janda Berasa kaldu sapi yang gurih tapi gak berminyak Kok bisa gitu ya Karena pangsitnya direbus jadi teksturnya lembut banget Isian daging ayamnya gurih banget Giliran mie ayamnya yang aku racik Aku kasih kecap asin sedikit dan sambal yang agak banyak Tekstur mie-nya dibilang kenyal gak juga Dibilang keras juga kayaknya lebay gitu ya Kalau bicara selera aku sih lebih suka mie-nya yang agak lembut sedikit ya Dia pake semacam minyak Dan ini menjadi salah satu ciri khas disini Karena rasanya unik gitu minyaknya Selain mie ayam pangsitnya Dia tuh juga jual bakso dan es campur ya Tapi kalau setiap kali kesini Aku tuh selalu pesen mie ayam pangsitnya Karena itu bagi aku pribadi sangat enak sekali Satu fun fact lagi mengenai restoran Sari Mulia Pengunjung yang dateng tuh gak habis-habis Litering gak habis-habis Pokoknya jaya selalu ya Sari Mulia Setelah rehat beberapa bulan terhadap konten Youtube Akhirnya aku kembali dengan konten yang Baru untuk mengeksplore kuliner Palembang Dan semoga ini jadi awal perjalanan baruku Harapanku sih semoga kalian suka dengan konten baru ini ya Dan semoga juga videoku semakin banyak peminatnya nih Terima kasih buat kalian yang udah bantu aku support channel ini Kita ketemu minggu depannya di video kedua vlog Palembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!